Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jatuh selalu buat kita semua dan semoga semua makhluk hidup berbahagia Oke guys kali ini masih seputar pintu ya kali ini saya akan berbagi pengalamannya itu bagaimana cara lebih menghaluskan lagi suara pintu mobil kita jadi yang awalnya terdengar kasar bila ditutup ini akan kita rubahkan menjadi lebih empuk dan halus lagi ya mirip-mirip lah sedikit kayak mobil mewah gitu oke oke guys nampak ya itu di video jadi suara saat kita ditutup kayak kaleng kemenontang gitu ya ini akan kita perbaiki seperti nanti hasilnya kita coba akan seperti ini nanti jadi suaranya lebih halus lebih jelup-jelup Hai pek-pek ya mirip dikit lah kayak BMW kayak Mercy mantap oke kita masuk ke proses pengerjaannya kita lepas door trimnya ya oh ya guys jadi ada tiga tahap pekerjaan di sini yang pertama ini yang pertama pekerjaannya kita perbaikan pelumasan di dalam di daerah door locknya itu kita buka door trimnya untuk yang belum pernah buka door trim nggak sulit kok tinggal buka baut baut central lock sama handle nya itu kemudian kita tarik aja nah itu nampak itu perangkat dari door lock nya itu kita lumah sih kita kasih stempet nantinya bukan bunyi ya kita stempet supaya benturan antara besi-besi itu nggak menimbulkan bunyi kemerincing tadi itu supaya lebih halus halus saja karena kenapa kita perlunya apa kita stempet karena banyak setiap bagian yang sudah mulai mulai kendor lah atau sudah tidak presisi lagi atau sudah mulai lower kita stempet aja supaya nggak nimbul bunyi oke kita masuk ke proses selangka kedua yaitu di bagian pen atau as atau pen lah apa itu saya lupa namanya untuk penguncinya itu kita kasih plastik nanti selang ya ini kita bersihkan dulu kertas gosok tujuannya nanti agar-agar melekat karena akan kita lem jadi ini sifatnya permanen bukan sementara ya mungkin akan awet tahunan kemudian kita siapkan selang selang oksigen lah yang biasa dipakai ikan atau selang waterpas yang tipis ini saja guys jangan yang tebal-tebal karena kalau terlalu tebal nanti terlalu rapat di pin pin locknya nanti itu oke kita ukur setelah itu kita potong kemudian untuk mempermudah pekerjaan selang yang tadi kita panasih dengan kore api ya supaya nggak melengkuh itu caranya seperti itu kita panasih setelah kita panasih kita tekan dengan bodi kore api agar rata tujuannya untuk mempermudah saja saat pengaliman tujuan lain tidak ada kemudian kita ukur setelah pas lingkarannya kita potong kira-kira aja oke udah nampak sudah pas lalu kita pakai biasa lim artiku boleh lim korea boleh pada bagian as besinya itu kita lumasi minyak ya usahakan melumasinya rata dari atas bawah samping depan merata membasai bagian dari as pen pen as dari door lock itu kemudian tempelkan sampai rata oke kalau sudah selesai akan seperti itu ya bila nggak pas ulangi lagi nggak apa-apa tidak harus selaku sekali jadi tuh ulangi lagi kore lagi pasang lagi supaya sempurna oke kita masuk ke proses yang ketiga yaitu kita haluskan suara dari pin door lock nya coba perhatikan ya dengarkan itu yang menimbulkan bunyi cetek 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 gitu selesai sekali lagi nah itu bunyi itu kita kasih stepet atau gris masukkan ke dalamnya oh iya cara masukkannya pin door lock tadi ditekan sampai penuh ya, bunyi dua kali tek tek, baru stempad atau grease fat ini, kita masukkan ke dalam celah-celah dalamnya ya tujuannya agar benturan sesama plat, pin door lock tersebut itu lebih halus lagi, karena apa? karena grease yang di dalam, atau oli, itu sudah kering, seiring berjalannya usia, mobil jadi kalau ada stempad ini minimal, tidak mengurangi bunyi letek-letek tadi oke, setelah itu ratakan kemudian kita siap coba oke guys seperti itu suaranya lumayan lah, lebih halus lebih nyaman buat kita oke, sampai disini tutorial dari saya semoga bermanfaat dan menjadi kebaikan untuk kita bersama astama nanas sampai jumpa dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati